Saya lebih baik mengambil konsekuensi yang mungkin tidak bisa kita katakan ringan gitu untuk menjadi pengkritik. Tapi mungkin akan begitu banyak masyarakat yang tersadarkan akan memilih itu daripada memilih memuji-muji pemerintah dan meninabobokan masyarakat gitu. Semakin mengatakan kepada masyarakat ternyata pemerintah ini baik gitu. Coba sebutkan 5 hal yang menurut Anifa baik dari pemerintah ini. 5 hal gak kebanyakan bang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gini Anifa ada satu pertanyaan lagi ya. Kalau sekarang ini menjadi pengkritik pemerintah itu gak gampang. Saya merasakan inilah era yang paling tidak gampang mengkritik pemerintah. Karena yang kita hadapi ternyata tidak hanya pemerintah sendiri. Tapi orang lain. Jadi kita mengkritik pemerintah tiba-tiba orang lain yang nyenggol kita. Nah di satu sisi ini menunjukkan betapa presiden atau penguasa itu populer. Dan ini dampak dari pemilihan langsung. Karena pemilihan langsung itu kan menciptakan follower yang memang benar-benar follower. Beda sama pemilihan oleh MPR. Kan tidak ada keterlibatan langsung kan? Tapi di sisi lain akhirnya blur antara the state dan the civil society. Bahkan ada lembaga pengawas masyarakat. Social Watch misalnya. Orang biasanya yang diawasi korupsi, BUMN atau apa. Ini yang diawasi kita. Jadi pengkritik yang diawasi bukan pemerintah. Iya. Jadi yang diawasi pengkritik pemerintah, bukan pemerintahnya. Nah ini memang kan tidak gampang untuk menjadi pengkritik saat ini ya. Nah ketika kamu memilih untuk menjadi pengkritik itu. Kamu berpikir nggak bahwa nanti akan ada konsekuensi dari pergaulanmu, eksistensimu ke depan, mungkin pekerjaan yang ingin kamu dapatkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Atau kamu nothing to lose? Enggak, sebetulnya semuanya itu sudah dipertimbangkan masak-masak gitu. Karena aku pribadi meyakini Bang, kalau setiap hal itu pasti ada konsekuensi yang harus diambil. Jadi you take it into consideration cook-cook. Saya lebih baik mengambil konsekuensi yang mungkin tidak bisa kita katakan ringan gitu untuk menjadi pengkritik. Tapi mungkin akan begitu banyak masyarakat yang tersadarkan akan memilih itu daripada memilih memuji-muji pemerintah dan meninabobokan masyarakat gitu. Semakin mengatakan kepada masyarakat ternyata pemerintah ini baik gitu. Tapi kan pemerintah ini kan tidak jahat-jahat aman, baiknya ada juga kan? Baiknya ada juga Bang, setiap hal. Nah sekarang challenge saya adalah, kalau mereka yang suka berkritik saya balik. Coba sebutkan lima hal yang menurut Anifa baik dari pemerintah ini. Lima hal gak kebanyakan Bang? Ya itulah tantangan. Satu apa? Satu, kemarin penanganan COVID mungkin. Penanganan COVID saya tidak bisa pungkiri bahwa penanganan COVID itu baik gitu. Meskipun ada kan satu video yang bahwa Pak Jokowi itu langsung ke apotek melihat obat, ketersediaan obat. Mungkin kalau orang mengatakan bahwa itu bukan bagiannya Pak Jokowi gitu. Seharusnya kemana, ke main case yang lain, lain-lainnya gitu. Tapi kan di tengah pandemi ini bukan waktunya lempar-lempar tanggung jawab gitu. Semuanya harus sama-sama bekerja gitu untuk bagaimana memulihkan pandemi ini. Itu mungkin yang pertama. Satu ya, oke. Dua. Kemudian penyebaran vaksin mungkin. Meskipun ada beberapa juga pemberitaan yang bahwa ternyata mereka dipaksa gitu. Tapi kan ini bagaimana mungkin salah satu cara pemerintah untuk bagaimana memulihkan dari pandemi ini gitu. Oke, dua ya. Kayaknya dua deh Bang. Vaksin. Masa nggak ada tiga, empat, lima? Nggak ada. Apa lagi ya? Nah, jadi begini. Sobat dan rakyat sekalian, kita bukan tidak ingin memuji. Kadang-kadang dua hal. Memuji itu kesulitan bahan bakunya. Iya, tak itu Bang. Atau kedua kesulitan karena kita terbatas pengetahuannya. Iya kan? Bisa juga kan? Bisa juga. Iya. Mungkin itu yang kedua. Infrastruktur mungkin. Jalan tol apa-apa. Nggak dipuji itu. Oh, bisa juga sih. Itu mungkin Abang aja yang puji. Saya nggak. Karena saya kemarin mengkritisi infrastruktur yang itu kan. Itu juga bagian dari infrastruktur Bang yang kereta cepat Jakarta. Oh iya, itu. Jadi infrastruktur ada yang mangkrak, ada yang jalan baik kan. Iya. Jadi kalau negara demokratis, dikritik itu biasa-bisa aja. Bukan berarti kita nggak suka. Kita suka. Kita juga nikmati pembangunan yang sudah dilakukan. Betul. Tetapi kan ekses dari pembangunan, yang jelek-jelek, masa kita diam aja kan? Betul. Iya kan? Lahirnya kritik itu kan agar melahirkan pembangunan-pembangunan yang lebih baik. Itu perbaiki. Jadi ada revisinya terhadap hal yang buruk kan? Ya jadi yang buruk dipertahankan. Oh bukan ya, terbalik ya. Terbalik Bang. Terbalik ya. Yang buruk dibuang ya. Atau diperbaiki. Yang baik dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Oke coba kita lihat lagi ya. Kamu kok dibilang sama RR tuh kenapa? Oh itu. Jadi mungkin karena aku kan dulu pernah. Saya klarifikasi, bukan Ria Miya Satriya Kudu ya. Tapi Bang Risa Ramli. Jadi dulu tuh pernah dapet undangan dari beliau. Bulan lalu kayaknya. Bulan-bulan Desember apa Januari lupa. Undangan ke rumah beliau. Untuk interview. Untuk sharing-sharing. Dan itu juga disitu banyak banget. Ada Kang Edy juga disitu. Kang Edy Mulyadi yang kemarin. Teruskan dong, saya aja gak diundang sama dia? Gak mungkin karena kebetulan aja Bang lagi rame. Nah waktu itu. Kebetulan waktu itu juga sama. Salah satu sekretaris organisasi juga kesana. Nah waktu pertemuan itu. Beliau itu membuat satu video. Dan video itu diposting sama beliau di akunnya. Jadi mungkin karena pernah ketemu sama beliau. Stigma itu muncul gitu. Oke nanti saya menolong Riza Ramli. RR. Ravli. Ravli ya. Karena sudah kesini juga ya. Jadi selain diundang di Rizal Ramli. Kamu pernah diundang dimana lagi? Ini yang kedua sih Bang. Kemarin pernah diundang beberapa kali di channelnya yang PKS itu siapa ya Bang? Mardhani. Iya. Tapi belum diokekan. Karena kemarin itu banyak banget gangguannya. Oke. Kamu pernah diinterview di Mulyadi juga kan? Pernah. Itu di rumahnya Bang Rizal. Oke pas lagi. Gak sengaja ketemu disitu. Karena gak sengaja ketemu disitu. Jadi kata Bang Edy. Ayo dong buat podcast. Ayo. Kalau aku kan ayo-ayo aja gitu. Yang penting kan ini. Itu karena kita kan gak punya niat buruk kan? Betul. Jadi orang aja yang berpikir buruk. Iya. Orang pengen yang terbaik ya. Cari presiden-presiden yang terbaik. Pemimpin-pemimpin yang terbaik kan? Sepakat. Gitu. Kamu ada perencanaan misalnya untuk lebih, lebih menseriusi dunia ini dalam tahun ini misalnya. Kan kalau TikTok, TikTok aja ya? TikTok aja. Yang aktif kan? TikTok aja yang aktif. Ya kalau TikTok kan memang kalau makanan seperti fast food ya. Cepat langsung dilahap orang. Kita buka handphone tiba-tiba isinya TikTok semuanya kan? Kira-kira. Ada yang lain misalnya. Karena mengembangkan. Tapi kamu muda sih. Memang pangsamu kan harus pada generasi muda. Masa kamu menyadarkan orang tua? Tapi kadang orang tua juga sekarang. Kadang orang tua yang makin membawa keributan itu. Ya kan kalau orang tua membawa keributan. Yang penting kamu lindungi anak mudanya. Jangan bawa-bawa. Jadi ada rencana apa? Kalau di segi apa tuh Bang? Ya untuk komunikasi media sosial ini. Kalau di media sosial sih sejauh ini kayaknya masih di TikTok deh. Kalau YouTube itu aku belum tertarik. Karena mungkin pertama manajing waktunya belum bisa gitu yang pertama. Karena kan sekarang juga masih berkutat sama organisasi belum selesai. Bukan di Serikat Mahasiswa Muslim in Indonesia. Oh Serikat Mahasiswa Muslim in Indonesia? Iya itu anak serumpun dari Serikat Islam. Oh jadi underbow dari Serikat Islam. Betul. Satu rumpun ya? Satu rumpun dari Serikat Islam. Ketua Serikat Islam siapa sekarang? Sekarang Bang Hamdan. Hamdan Zufa ya? Sekjennya siapa? Sekjennya aku kurang tahu. Bukannya Jumur Hidayat? Kayaknya gak tahu. Oh bukan Ferry Juliantono? Iya yang Gerindra. Iya. Masih dia? Kemarin kan ada ini lagi. Apa namanya? Ada pergantian lagi Kang Hamdan terpilih lagi. Kalau untuk Sekretarisnya aku belum tahu informasinya deh. Oke. Yang di Sulu kemarin ya? Betul. Oke. Karena kebetulan saya ngomong sama Ferry Juliantono disini juga pernah saya undang. Oke. Oh jadi kamu sebagai apa disana? Di Semi itu di Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia itu sebagai Ketua Cabang Jakarta Barat. Oke. Itu jadi ekstra ya? Ekstra. Ekstra kampus ya? Seperti HMI. Iya betul. Kami gitu-gitu ya? Karena aku tuh gak aktif di internal kampus. Jadi langsung ke ekstra kampus. Ekstra lebih banyak kenalannya soalnya. Betul. Terima kasih.